Kisah tentang hidup Jokowi seakan tak ada habisnya jika dibahas satu per satu. Meski sudah berulang kali diberitakan oleh berbagai media online dan ditayangkan di beberapa YouTube, tetap saja masih menarik untuk disimak. Sosok Jokowi memang patut menjadi inspirasi bagi siapa saja. Banyak hal yang bisa dipetik dari perjalanan hidupnya. Jokowi lahir dari rahim sang ibu bernama Sujiatmi dan ayahnya Wijiatno Noto Miharjo. Jokowi lahir dan dibesarkan di kota Solo, Jawa Tengah. Ia merupakan anak sulung dari empat bersaudara di mana ketiga adiknya perempuan. Keluarga Jokowi sama seperti keluarga kebanyakan. Ibu dan bapaknya bukanlah orang keturunan ingrat, melainkan keduanya adalah pekerja keras yang berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Jokowi bersama keluarganya harus selalu berpindah rumah kontrakan. Hal itu harus dilakukan agar mampu membayar sewa rumah. Ayahnya berjualan bambu dan kayu di pasar, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Usai memasak dan membersihkan rumah, ibunya segera pergi ke lapak dagang ayahnya untuk mengikat bambu dan kayu. Di saat usaha sang ayah mulai membaik, tiba-tiba pemerintah kota Solo menggusur kawasan rumahnya hingga harus terusir. Kondisi tersebut sangat memperburuk kehidupan keluarga Jokowi. Mereka pun terpaksa menumpang di rumah pamannya. Namun kondisi tersebut tak membuat mereka putus asa. Ayahnya menjadi sopir angkutan umum, sementara sang ibu berjualan di pasar meneruskan usaha bapaknya. Dengan berbagai kesulitan yang dialami, Jokowi kecil sampai harus membantu orang tuanya berdagang, mengojek payung hingga menjadi kuli panggul untuk membiayai keperluan sekolah dan uang jajannya sendiri. Singkat cerita, pada tahun 2005, Jokowi mulai terjun ke dunia politik. Ia diusung PDI Perjuangan maju sebagai calon wali kota Solo karena dianggap sebagai sosok yang sukses dan pintar. Secara mengejutkan, ia berhasil keluar sebagai pemenang. Ketika pertama kali menjabat sebagai wali kota Solo, tak sedikit yang meragukan kemampuan Jokowi perihal kepemimpinan. Namun tak butuh waktu lama. Setelah satu tahun, Jokowi sudah berhasil memberikan perubahan drastis untuk Solo. Beberapa pencapaian hebatnya adalah keberhasilan membangun pasar tradisional baru, termasuk pasar barang antik dan pasar peralatan rumah, membangun City Walk sepanjang 7 km dengan trotoar lebar untuk pejalan kaki sepanjang jalan utama Surakarta, membangun Solo Technopark yang membantu mendukung proyek mobil SMK Indonesia. Dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, ada lagi kisah Jokowi saat menjadi wali kota Solo yang disadur dari kompasiana.com. Ceritanya begini, Kala itu, hari masuk kantor. Sekitar jam 7 pagi, Jokowi sudah tiba di kantor. Tetapi kantor tanpa kotor belum disapu oleh Pak Selamet, tukang kebersihan di kantor. Pak Selamet tak biasanya datang terlambat. Karena kantornya belum bersih, Jokowi tahu itu belum disapu. Tanpa ragu, ia langsung ambil sapu, lalu disapulah sendiri kantornya tanpa menyuruh anak buahnya. Padahal, itu bisa ia perintahkan bawahannya yang ada di situ. Tak lama kemudian, datanglah Pak Selamet, si tukang sapu. Dengan wajah pucat dan takut, karena diberitahu temannya bahwa yang menyapu adalah Jokowi sendiri, Pak Selamet menghadap wali kota Jokowi. Dari mana jam segini baru datang? Tanya Jokowi. Pak Selamet dengan ketakutan menjawab, anak saya sakit, Pak. Jokowi pun hanya menjawab, yowis. Selanjutnya, tanpa banyak ngomong, Jokowi mengajak ajudannya keluar kantor. Ternyata hanya diajak ke rumah Pak Selamet bertiga dengan supir. Mungkin Jokowi ingin membuktikan kebenaran alasan Pak Selamet tadi. Dan ternyata benar, anak Pak Selamet sakit panas sudah lima hari. Tanpa banyak bicara, anak Pak Selamet itu digendong ke mobil oleh Jokowi sendiri. Kemudian dibawanya ke rumah sakit. Sedangkan ajudannya disuruh pulang ke kantor naik ojek. Diminta menyampaikan kabar ke Pak Selamet, kalau anaknya dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi selanjutnya? Pak Selamet yang ada di kantor, justru malah pingsan setelah mendengar kabar ini. Begitu terharunya Pak Selamet, sampai ia jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Kisah nyata ini mungkin membuat merinding bagi siapa saja. Bahkan terharu dan bangganya pada sosok Jokowi. Ia tak pernah berubah dalam sikapnya. Jokowi tetap menjadi sosok yang rendah hati. Sederhana, jujur, sabar, tenang, santun, tidak emosional. Meskipun memegang titik kekuasaan yang paling tinggi. Yani sebagai presiden. Demikian pula ketika beroleh jabatan sejak wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden. Jokowi tidak pernah berubah. Ia selalu menggunakan politik santun dan beretika. Jokowi tidak pernah menyerang dengan politik identitas, menyerang dengan politik sarang, tidak pernah menyerang dengan hoaks dan fitnah. Bila menilih kebelakang, Jokowi memiliki rekam jejak merangkul orang-orang yang berseberangan dengannya. Ia percaya perbedaan pandangan dalam berpolitik bukan berarti permustuhan dalam berbangsa dan bernegara. Pegangan itu yang diwujudkan Jokowi tak kalah menggandeng hangat lawan-lawannya. Tidak ada lawan dan kawan abadi dalam dunia politik. Hiasan itu menggambarkan cara Jokowi merangkul lawan yang berseberangan dengannya. Kritikan pedas yang selama ini ditujukan kepada dirinya tak membuat Jokowi marah atau tersinggung. Bagi Jokowi, kritikan itu merupakan hal penting dalam menjalankan keseimbangan dalam bernegara, sehingga menjadi kontrol sosial untuk mengambil kebijakan. Namun, jika sudah mengarah menghancurkan negara dan memecah belah bangsa, Jokowi tidak segan-segan akan bertindak tugas. Tidak ada kata toleransi bagi siapapun yang sengaja merusak bangsa negara. Jokowi pasti akan sikat. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda jika Anda berpendapat lain? Berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90 Terima kasih telah menonton!